Pemirsa, Exchange Traded Fund atau ETF saat ini makin diminati oleh investor pasar modal sejalan dengan perkembangan minat pada instrumen ETF di negara maju. Dalam dua tahun terakhir, dana kelolaan ETF meningkat hingga 78 persen menjadi 14 triliun rupiah. Exchange Traded Fund atau ETF merupakan instrumen investasi yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK dan dikelola badajer investasi serta dititipkan pada bank kustodian atau mirip dengan reksadana pada umumnya. Namun, jika reksadana umumnya dibuat untuk mengalahkan indeks yang menjadi acuannya, ETF dibuat dengan maksud menyamai kinerja dari indeks atau portofolio tertentu. Saat ini investasi ETF terus berkembang pesat. Hal itu ditunjukkan oleh total dana kelolaan yang pada akhir 2017 baru tercatat sebesar 8 triliun rupiah, meningkat 78 persen menjadi 14,4 triliun rupiah per akhir September 2019. Meski ditransaksikan di pasar saham, namun isi portofolio ETF tidak harus berupa saham, namun bisa menjadikan obligasi atau indeks obligasi sebagai underlying aset. Keunggulan lain yang dimiliki ETF adalah fleksibilitas dalam perdagangan unit penyertaan, di mana unit penyertaan ETF dapat diperdagangkan seperti saham, sehingga investor dapat menjual unit ETF yang dimiliki melalui mekanisme yang ada pada bursa saham secara real-time. Lantas bagaimana potensi investasi di ETF tahun ini? Kita simak perbincangan berikut ini. Dan untuk membahasnya pemirsa, sudah hadir di studio bersama Bapak Wawan Henrayana, selaku Head of Investment Research dari InfoVesta. Selamat sore, Pak Wawan. Kali ini kita ngomongin ETF ya, tapi sebenarnya apa sih ETF itu Pak lebih simpelnya untuk bisa dipahami khususnya bagi yang masih awam? Iya, ETF sebenarnya adalah reksadana, tetapi yang dapat diperdagangkan di bursa efek. Jadi, beda dengan reksadana, cara beli ETF adalah lewat proper saham, seperti kita membeli saham. Satuannya pun adalah minimal beli satu lot, itu artinya 100 unit sekali beli ya. Baik, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan reksadana lainnya, ETF ini seberapa menarik? Karena tadi dua tahun saja perkembangannya sudah naik 78 persen. Iya, untuk dua tahun terakhir memang ada traksi yang sangat kuat, mendorong pertumbuhan ETF. ETF memang bisa ada dua jenisnya. Satu adalah ETF yang berbasis indeks saham, ini yang lebih populer secara nominal. Namun, di akhir-akhir ini juga sudah ada yang cukup populer juga, itu adalah yang isinya justru adalah obligasi negara. Jadi, ini seperti produk yang mengawinkan antara likuiditas pada saham jual-belinya, tapi isinya adalah sebenarnya obligasi negara. Jadi, ya tetap aman dan return dan risikonya lebih terukur. Oke, nah saat ini kalau orang bertanya lebih menarik mana, apakah kita ke saham atau ke ETF? Karena kan memang berbicara mengenai pasar modal yang lebih dominan ya, berbicara saham dan begitu ya. Nah, kalau ETF sendiri, keuntungan yang diperoleh seperti apa, Pak? Iya, untuk ETF tadi, karena biasanya ETF ini mengikuti produk atau indeks tertentu ya. Biasanya indeks yang diikuti, indeks LG45 kalau saham atau indeks 30. Jadi, ini adalah cara paling murah untuk membeli sekumpulan saham sebagai indeks. Jadi, secara resiko dengan kita membeli ETF, maka dia akan ikut seperti indeks, baik return maupun resikonya. Jadi, kekhawatiran bahwa saya akan ketinggalan oleh indeks itu boleh dibilang tidak ada pada ETF. Baik, kalau biasanya bicara mengenai reksa dana itu kan umumnya dibuat untuk mengalahkan indeksnya ya, begitu Pak Wah. Jadi, memang harus benar-benar racikannya nih. Kalau ETF bagaimana, Pak? Ya, ETF justru tujuan awalnya bukan mengalahkan indeks, tapi menyamai indeks. Jadi, ini yang membedakan dengan reksa dana umumnya ya, di mana fund manager akan berusaha untuk mengalahkan indeks. Dia bikin riset, dia program stok picking. Ini tentu saja menimbulkan tambahan biaya. Sementara pada ETF, karena dia boleh dibilang pasif investing, Karena dia, fund manager-nya hanya merubah komposisi kalau ada perubahan indeks itu sendiri. Jadi, fee-nya rata-rata murah. Sangat murah sekali. Mungkin bisa setengah persen sampai satu persen maksimal. Sementara reksa dana konvensional bisa sampai tiga persen. Tapi keuntungan yang kita peroleh bisa lebih tinggi tidak sih dari indeks harga saham gabungan? Atau mengikuti indeksnya, acuan ya. Misalnya LK45 setahun naik 10%, ya ETF-nya juga yang berbasis itu 10%. Betul. Jadi, yang kita harapkan adalah return sesuai dengan indeksnya. Jadi, kita tidak mengharapkan lebih tinggi justru, justru mengharapnya sama. Sama pun belum tentu jelek, karena secara historis, indeks IASG misalnya, itu sulit sekali dikalahkan oleh reksa dana. Jadi, tidak ada satu reksa dana pun yang konsisten mengalahkan indeks itu tidak ada. Jadi, dengan kita memiliki ETF yang menyerupai indeks, maka secara resiko tadi, resiko pasar kita bicaranya, resiko perbedaan dengan pasar, itu tidak ada. Baik. Dan di sini, dana kelolaan di akhir tahun 2017, 7 triliun. Kemudian, sekitar 2019, nah ini mengalami peningkatan hingga 14 triliun, Pak Wawan. Nah, ini apakah ada pergeseran, Pak, dana investasi yang akhirnya masuk ke ETF? Dan juga apakah adanya pemahaman yang semakin bertambah di masyarakat dengan produk seperti ETF ini? Ya, di satu sisi memang minat investor mulai tinggi terhadap instrumen yang berbasis indeks, yang bisa mirroring indeks. Dan ETF menawarkan hal ini. Dan kedua, ETF juga menawarkan likuiditas ya. Kalau kita bisa transaksi di pasar primer itu sangat-sangat likuid. Jadi, bagi investor lebih mudah untuk jual atau beli ETF. Dan harganya juga real time, seperti saham yang pada jam bursa itu terus bergerak. Ini menarik untuk beberapa investor, karena kalau pada reksa dana kita harus menunggu sampai akhir hari untuk tahu berapa kinerjanya, ETF detik itu juga sudah tahu. Kapan saja kita bisa melihat perkembangan harganya begitu di market ya. Tapi kalau mau beli ini, apakah semurah dari saham? Misalnya satu lot saham kan masih sangat terjangkau juga begitu ya. Kalau ETF seperti apa, Pak? Ya, sebagai contoh, ETF yang baru terbit kemarin dari Afris ini berbasis obligasi ya. Itu dia terbit dengan harga seribu, artinya kalau investor mau beli kan harus seratus lembar. Berarti seratus ribu sudah bisa beli ETF dengan menikmati kinerja setara obligasi negara yang kalau kita mau beli sendiri itu satu miliar minimal untuk beli. Dengan ETF cukup seratus ribu saja. Mulai kapan nih, Pak? Cukup seratus ribu saja, sama seperti reksa dana, sudah bisa memiliki ETF? Mulai minggu kemarin sudah terbit. Oh, baru ya? Baru. Jadi sekarang pun investor bisa langsung, ini masih jam bursa, jadi masih bisa beli ya? Ya, untuk kalau misalnya tertarik mau beli pun relatif tadi sangat murah karena 100 ribu saja. Dan kalau ETF obligasi, karena isinya adalah sun, satu, aman dari resiko gagal bayar, tidak ada. Resiko harga juga cenderung akan naik karena kita percaya di tahun ini dan juga tahun depan suku bunga cenderung turun. Jadi ini akan sangat menguntungkan untuk obligasi. Oke, bicara mengenai mekanisme pada saat kita mau beli ETF begitu kalau misalnya reksa dana kan kita tahu tadi menunggu paling tidak satu bulan untuk mengetahui kinerjanya akan seperti apa. Sementara kan tadi ETF kita bisa tradingkan harian begitu Pak Wan. Untuk saya misalnya baru mau masuk ETF, apa yang perlu saya cermati Pak? Apakah perubahan harganya juga bisa kita ketahui di market atau bagaimana? Ya, tentu saja yang perlu dicermati adalah satu, investor ingin berbasis apa dulu? Apakah berbasis saham atau berbasis obligasi? Karena meskipun sama-sama ETF tapi dua ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau untuk yang saham relatif dalam jangka panjang lebih tinggi sebenarnya untuk kinerjanya karena dia indeks LQ45, kompas ratus itu kalau kita bicara lima tahun ya bisa rata-rata setiap tahunnya bisa 8-10%. Sementara kalau ETF obligasi mungkin per tahunnya rata-rata 6%-an saja. Tapi resiko pada ETF obligasi jauh lebih kecil. Jadi kemungkinan ruginya pada ETF obligasi ini relatif kecil sekali dibanding pada saham. Mungkin pemirsa juga mulai agak bingung ya. Jadi saya lebih baik kalau mau invest ke saham, ETF saja, atau justru ke reksa dana. Nanti kita bahas lebih jauh karakteristiknya gimana ini. Kita jeda dulu Pak Wan. Baik pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya kembali berbincang pemirsa mengenai ETF alternatif investasi obligasi yang juga sudah bisa memang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Bisa dibeli seperti membeli saham juga minimal 100 ribu ya. Ya itu dia. Menarik Pak Wan mungkin kita bicara mengenai tadi ada beberapa underlying baik yang saham maupun obligasi. Bicara mengenai yang berbasis obligasi karena kita bicara alternatif investasi obligasi adalah ETF juga. Ini untuk penyimpanannya atau kita investasi apakah sama dengan yang saham kah? Kita akan nasarannya sekarang lebih kepada short term trading. Bagaimana dengan ETF sendiri? Ya kalau kita bicara spesifik yang berbasis obligasi. Cara belinya sebenarnya sama persis dengan cara beli saham. Jadi bisa dibeli dari broker manapun tidak harus dari test tertentu. Dan karena kita bicara ini obligasi maka kalau dipegang 1 tahun sebenarnya sudah hampir pasti akan untung. Karena dia akan membagikan kupon. Dapat kupon dalam bentuk dividen. Jadi sebagai contoh yang kemarin baru terbit dari Afris itu dia isinya FR0081. Itu adalah serot utang negara yang jatuh temponya sekitar 5 tahun lagi. Dan imbal hasilnya kira-kira 6,7 persen. Nah ini yang menarik ETF karena adalah reksadana maaf. Dia adalah sebagai reksadana maka ikut menikmati subsidi pajak cuma 5 persen potongannya. Bukan 15 persen. Jadi sangat menarik daripada memegang F81 sendiri bagi institusi besar pun bisa lewat ETF obligasi. Karena dia akan menikmati satu adalah lebih hemat pajak cuma 5 persen. Dan kedua ETF obligasi menawarkan likuiditas setara saham. Jadi bisa dijualnya real time kapan saja. Oke nah kemudian Pak kalau kita berbicara mengenai ETF lagi nih mungkin akan lebih diminati sekarang ya. Karena dulu minimal 900 ribuan ya Pak ya. Sekarang mulai minggu kemarin keluar kebijakan 100 ribu juga sudah bisa. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah karakteristiknya seperti apa. Misalnya saya sudah punya investasi saham kemudian juga mungkin saya punya reksadana agar lebih safe. Ada ETF lagi saya tertarik juga. Nah sebenarnya gimana sih Pak? Iya kembali kepada prinsip diversifikasi. Jadi saya tetap suggest untuk tahun ini dan tahun depan itu masih pakai formasi 5-3-2. Oke. 50 persen pada obligasi, 20 persen pada pasar uang, 30 persen pada saham. Nah ketika mau investasi ke obligasi bisa banyak pilihan. Bisa membeli sendiri, bisa lewat reksadana atau kalau memang investor juga ingin likuiditas yang lebih tinggi bisa lewat ETF ini. Oke. Jadi sebenarnya strategi investasinya masih sama secara keseluruhan. Ini adalah tadi alternatif untuk membeli obligasi sekarang bisa via ETF karena murah sekali, cuma 100 ribu rupiah saja. Oke. Kalau produk-produk yang tersedia di market seperti apa? Karena kan bicara mengenai reksadana juga tidak terlalu banyak begitu. Nah ETF apakah juga sempit juga Pak untuk sisi produknya? Kalau dari sisi produk sampai dengan kemarin itu ada sekitar 34 produk ETF. Di mana 31 itu basisnya saham, cuma ada 3 sekarang yang basisnya obligasi memang relatif masih baru. Tapi jarang keluarnya tidak terlalu kecil juga karena tadi 14,4 triliun itu mungkin 5 triliunnya sudah basisnya obligasi sebenarnya. Oke. Jadi cuma hanya 34 sampai dengan hari ini Pak? Betul. Nah itu dia apakah karena ETF ini bisa diperdagangkan akhirnya menjadi likuid dengan perpindahan investor yang semakin banyak atau bagaimana Pak? Mekanismenya kalau kita lihat ini menjadi satu hal yang dilirik tentunya bagi investor. Ini akan lebih banyak lagi ya, karena dengan semakin murahnya orang investor membeli, jadinya penerbitannya juga akan lebih banyak? Saya rasa ya, 34 tadi itu sebenarnya secara pertumbuhan luar biasa. Karena tahun ini saja mungkin sudah terbit 10 lebih ETF baru. Jadi para fund manager juga sudah mulai melihat bahwa ada ceruk market ini pada ETF yang diminati. Baik itu institusi yang selama ini menjadi sasaran, dan dengan keluarnya ETF yang murah-murah, ini bisa menyasar retail juga. Oke, terakhir Pak, bagaimana Anda melihat market ETF sampai dengan akhir tahun dan juga mungkin tahun ke depan dengan adanya kita tahu pemilu sudah terlewati, kemudian Pak bentukan kabinet juga sudah mulai terbentuk, pasar pun sudah merespon positif. Anda melihat bagaimana untuk kereksadana maupun ETF? Saya masih sangat optimis, karena tadi Ibu Sri Mulani sudah terpilih kembali ya, sebagai Menteri Keuangan. Dan di zaman Ibu Sri Mulani juga luar biasa pertumbuhan teksadana, kerutnya luar biasa, baik dari jumlah maupun dana kelolaan. Saya masih yakin ETF sampai dengan akhir tahun mungkin bisa mencapai 15-an triliun. Dan untuk tahun depan, saya harapkan ETF, karena sekarang momentnya masih besar sekali pertumbuhannya, saya harapannya bisa mencapai 25 triliun di tahun depan. Oke, jadi mulai sekarang investasilah di ETF karena murah ya, 100 ribu saja dan mudah. Terima kasih banyak Pak Wawan untuk sharing informasinya, kita tunggu tema-tema menarik lainnya mengenai instrumen investasi dan kita akan kembali usai pariwara ya. Baik Pak Mirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan sederhana kembali tentunya dengan update bagaimana strategi portfolio ada menyikapi pasar yang juga tadi sempat menghijau, tapi fluktuasi kembali lagi terjadi. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Thank you Pak Wawan. Terima kasih.